Karena hoki kamu bukan di situ, nanti tiba-tiba ada masalah Bukan sama bosnya ya, sama-sama karyawan aku bilang Berarti harus mencantumkan nama nih ya bunya, harus sesuai dengan nama ya Sekarang Alhamdulillah dia udah buat rumah Kok bunda tau katanya, aku ngobat katanya, dari namanya udah tau Tapi jangan tersinggung ya, oh enggak bun Anda itu bisa jadi penyanyi top asal ada dananya Selamat datang di channel Master Terawang Mengungkap misteri dengan cara lain Di episode kali ini, saya masih akan mengulik pengalaman Bunda Ratu Ayu Dari episode sebelumnya, kita udah membahas masalah kehilangan dan juga pengobatan Kali ini, saya masih menemani Bunda Ratu Ayu, Master Terawang itu, akan menanyakan tentang hal karir dan usaha Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam mas Tio Nah bun, di episode kali ini, saya akan bertanya nih tentang masalah karir dan usaha bun Iya kan, karir dan usaha So, ma, bun karir saya seperti apa nantinya? Sama usaha saya akan berkembang seperti apa? Itu kalau dari penerawangan bunda juga bisa diterawang? Bisa, tapi kan Anda bertanya saya jawab Boleh percaya, boleh tidak Itu banyak serangan bunda ya Nah, gue mau nanyakan itu bun Jadi pengalaman bunda nih, yang pernah bunda alami nih ya kan bun Pasti banyak pasien-pasien yang nanya, ya kan? Gimana nih bun? Iya, dulu ada yang orang jual bahan nih Biol bahan, yang kalau bahan itu bahan kain itu, kain Cuci celana gitu kan Ada kan, lepis ini kan dicuci rupanya Lepis? Lepis itu kan ada tempat pencucian gitu kan Terus aku nanya, dia nanya sama aku Dia datang ke rumah, bun Aku kan lagi kerja nih Di pencucian bahan lepis katanya Celana katanya Menurut bunda, aku cocok enggak di situ Namanya siapa? Disebutlah namanya Sorry nih bun, berarti harus mencantumkan nama nih ya bun Harus sesuai dengan nama ya Dan itu pun nama-nama asli ya bun Iya Terus disebut nama aku ini Enggak cocok, gue bilang Sebentar lagi kau juga dikeluarkan, gue bilang gitu Masa sih bun, sementara kan aku kerja aku Bagus bun katanya Karena hukis kamu bukan di situ Nanti tiba-tiba ada masalah Bukan sama bosnya ya, sama-sama karyawan aku bilang Nanti kamu dikeluarkan Ibaratnya ribut akhirnya Kamu mengundurkan diri Karena bukan hukis kamu Terus aku bagusnya apa bun katanya kan Kalau kamu bagusnya Kataku bilang gitu sama dia Mendingan kamu jualan lah Di rumah Aku bilang Ya ngarin nama dia itu Kamu punya teh lalat loh Di punggung belakang Aku bilang gitu Jukup bisa juga ya bun ya Iya Dan nama kan udah ketahuan tuh Kan tadi udah dibilang Jalur dosa dimana Ya benar ya Episode yang kemarin kan tiba-tiba bun yang jual Tung nih Jalur dosa dimana Sekarang ada lagi di teh lalat nih Akan coba Master Trawang nih Berarti dari nama ya Dari nama Nama itu pengaruh loh Jadi teh lalatnya dimana Kamu tuh tulang punggung keluarga Jadi hoki kamu itu jualan Jualan apa bun Sembako Aku bilang gitu Sekarang alhamdulillah Dia udah buat rumah Sekarang udah buat rumah Iya Itu juga jadi jalan jauh atau Nggak Dia datang ke rumah Oh datang ke rumah bun Tapi kalau dari jalan jauh juga bisa ya bun ya Iya dari nama aja Dari nama aja ya Itu udah lengkap ya bun Tapi kalau Bagusnya kan Kalau aku tuh Mendingin dia datang ya Jadi dia pegang kartu tuh Dia nggak bisa bohong lagi Jadi tau nih Ini Kadang ada juga yang pantas sih Oh ada juga Ada Enggak bun katanya Aku Hoki aku disini bun Udah mantap nih bun Ya udah teruskan Nanti kalau ada apa-apa Kau cari bunda ya Sudah gitu Alhamdulillah Dicari Bangkrut Ada pengalaman lagi bun Kalau yang tadi kan Dia datang ke rumah bunda Ada juga Dalam artinya Bun kalau bisa kesini dong Nggak bisa dong Bunda kan banyak Kerjaan Wibarannya Bunda tuh Dimana tempat Dimana jarak Ada bunda Di hatinya Masing-masing Gitu Mantap Jadi bunda ini Punya orang banyak Asik Iya kan Jadi nggak bisa Aku harus datang Nggak bisa Pasien harus Jalan ke tempat bunda Tadi ya kan Atau mungkin Jalan jauh tadi ya bun Ya kalau Dia ada juga Yang nggak sempat Ada juga ini Bun aku minta Terawang dari jarak jauh Aja ya bun Nama aja Kayak Kemarin Tapi Ini cerita apa adanya Mungkin Orang gila Juga pernah bertanya Mungkin ya Tapi kan Bun Aku nih kayak ini Tapi aku Cerita apa adanya Kamu tuh Stress Gue bilang Iya bener Kamu tuh stress Gue bilang Makanya jangan terlalu banyak Makan obat Aku bilang gitu Kok bunda tau katanya Aku Ngobat katanya Dari namanya udah tau Ngobat apa Aku nggak tau Dari namanya udah itu Karena Dari Namanya Bahasa dia WA itu udah ketahuan Udah ketahuan Iya Terus Bunda kok tau ya Aku orang Ada juga Bunda bilang Kamu Jangan jadi wanita malam Ada juga Padahal dia Dia udah Dia nanya Namanya siapa Nama kamu Kalau bisa Bunda nasihati juga Jangan jadi wanita malam Satu saat Kamu nanti Makin lama Makin keropos Terus aku bilang gitu Kalau kamu Rajin sholat Minta sama Allah Pasti Allah Mengabulkan Ada juga Sampai nangis Ada juga ya Terus itu tadi Yang menarik Jangan masuk ke Wanita malam Tapi dia itu Udah terjun di Udah jadi wanita malam Atau mungkin Baru bertanya Kesapa bunda nih Dia sudah jadi wanita malam Sudah Jadi wanita malam Terus Terus bunda Akhirnya dia itu Berhenti Telepon Bun Aku minta tolong nih bun Nama aku nih Kayak ini Kayak ini Banyak ada cerita ya Terus aku bilang Kamu jangan jadi wanita malam Bunda apa adanya Akhirnya kan Dia Banyak Panjang lebar Kan bunda gak bisa Kalau terlalu banyak WA itu gak bisa baca Terus Telepon Baru kita nasihati Sampai nangis Kalau bunda yang ngomong Itu aneh Bun Anggap aku adik bunda ya Bukan adik lagi Anak Aku bilang gitu Ya banyak 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 banget Pengalaman Itu untuk pasiennya Gak cuma hanya dari Jakarta aja ya bun Banyak Bukan Makanya tadi dibilang Aku mbak Gak bisa didatangin Ibarat mendatangin Tapi aku punya orang banyak Dimana ada aku Ada di hati mereka Masih-masih Ini kesempatan banget Ini kan membahas Namanya karir dan usaha Iya kan Saya kan punya karir nih bun Iya kan Selama ini saya gak pernah Nanya nih bun Kesempatan nih Kalau yang kemarin Bunda kan Oh nama kamu Ini Kamu cocoknya Cuap-cuap-cuap Apalagi memelihara burung Nah kalau karir nih bun Karir saya seperti apa nih bun Kalau saya kan Selain Apa ya Berkecimbung untuk dunia acting Ya kan Juga penyanyi nih bun Gak usah disebut lagi Aku udah tau Kamu penyanyi Tapi kelihatan karir saya untuk ke depan Lancar gak bun Kelihatannya Kelihatannya dari penerawangan bunda nih Sekali nih bun Ini saya nanya ya Saya nanya ke bunda nih Ini anda bertanya saya jawab Betul Tapi jangan tersinggung ya Oh gak bun Benar Anda itu bisa Jadi penyanyi top Asal ada dananya Gak ada dananya Bismillah ya Bismillah ya Allah Ya Allah Semoga ada rezeki ya kan Iya karena itu apa adanya Iya bener Ada juga tuh tiba-tiba nyanyinya Semparangan Tertau Naik Itu kenapa Karena hoki dari namanya Tanpa dana Dia bisa jadi Sukses gitu Tanpa dana Itu kalau dinyanyi ya bun Tadi ya Kalau di film bun Di film gak bisa Kalau di film itu Namanya dapat habis Cuma sesaat Ada dulu Kalau mas dia mau nih Orang itu Pernah bunda cerita Pengalaman ya Waktu itu Orang tukang pikul es Yang itu Di sekolahan itu Itu Bunda sampai Niti air mata Sedih banget Benar ini Benar-benar sedih ya Jadi dia datang Dia pakai bajunya Namanya itu Bang esnya Agak sedih Bau-bau Iya kan Dia kan pasti kan Kalau apalagi Angkat Pastikan Mandi keringat Ampun Panas-panas Datang dia Kuratu Ada apa mas Aku bilang Aku minta pelaris dong Pelaris apaan Aku bilang kan Emang aku Tuhan Apa Aku bilang Minta sama Allah Terus nama kamu siapa Aku bilang Disebutlah namanya Kamu tuh gak cocok Jual es Aku bilang kan Itu udah pernah Aku ceritai pengalaman Pengalaman Iya Terus kamu gak cocok Jual es Kamu kerja di bangunan Aja Bangunan itu kan Gajinya cuma 80 ribu Kalau kene kan Nanti kamu jadi Ibarat pengawas Akhirnya jadi kontraktor Itu Waktu itu Bunda Nangis banget Nangis sedih Dia pulang Bunda sedih Dia mau ngasih Bunda itu Buat 25 ribu Buat apa mas Aku bilang Untuk bu ratu Gak usah Aku bilang Bawa bawa Untuk kamu aja Aku bilang itu Udah Yang penting Kamu ikutin ya Omongan Bunda ya Dikutin Sukses Semangat Datang ke rumah Bawa apa Bawa Isang Pokoknya macam-macam Dari sana Bogor ya Terus Buatnya sudah Sudah segup Gitu Bunda sih Kaget ya Kaget Ya Allah Pakai Alphard lagi Ke rumah Masa Allah Setia banget Bunda Seorang tukang es Orang tukang es Awalnya tukang es Semoga dia Nular Nantipun Saya bawa Apa juga Amin Amin Tadi kan ada Yang membangkan Oh kamu Cocoknya begini Terus dia tuh Selalu ngeyel Bunda Sudah dikasih tahu lagi Ngeyel lagi Ngeyel lagi Dan akhirnya Bener-bener Terpuruk Ada Ada Bos besar Guit banyak Aku bilang Pak Bapak tuh Nggak cocok Bisnis tambang Enggak Saya hasil Dapat apa-apa itu Dari tambang Oh gitu Yaudah Bapak teruskan Sampai rumah Bapak habis Bapak baru cari saya Bener Abis rumahnya dijual Bener Bener ya Itu bener-bener nyata Dia bilang Dia nggak percaya Dari namanya Bukan hokinya ditambang Tapi dia ngeyel Jadi pernah Sukses Terus Abis Sampai Ibaratnya Utang ke bank Berapa Akhirnya Datang lagi Beratu Aku mau bisnis Itu Beratu Aku mau bisnis Minyak kayu putih Dari tambang Jadi jual Bisnis Minyak kayu putih Berarti Kalau udah Udah tadi Ngeyel Ya Ngeikutin Terus Akhirnya Terpur Baru lagi Cari lagi Ke bunda Ya Cari Akhirnya Dia nanya Lagi Aku jual Minyak kayu putih Menurut Bu Ratu Aku bisa Nggak Sukses Di minyak Kayu putih Teruskan Kamu Buat Brand Sendiri Aku bilang Jangan Brand Orang Sukses Naik Lagi Masih komunikasi Mas Masih Masih ada Ini Komunikasi Berarti udah Ngeri juga Sampai sekarang Masih Lancar Alhamdulillah Tapi dia Sudah Buka Usaha Minyak kayu putih Punya brand Sendiri Ya itulah Pengalaman Pengalaman bunda Ya Pengalaman bunda Episode kali ini Ada karir Dan usaha Sesuai nama asli Ya bunda Ya Mungkin untuk Next episode Ya kan Saya masih akan Mengulik nih Tentang pengalaman bunda Apa lagi Kira-kira Ya kan Nah mungkin Cukup sekian aja dulu ya bunda Buat sobat Master Trawang Jangan lupa ya Saya ingatkan lagi nih Jika mau bertanya tentang nama Langsung aja Bisa langsung Telepon Atau mungkin Menghubungi di nomor 0852 9000 1573 Dan juga bisa di klik di www.masterterawang.com Apalagi yang akan kita bahas Bersama bunda Ratu Ayu Tetap di channel Master Trawang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa